Itu nanti yang bilang, ya. Beginilah kondisi puluhan pemuda Papua yang ada di Kabupaten Madiun pasca insiden kerusuhan di beberapa wilayah di Papua dan memanasnya situasi di wilayah lain di Jawa Timur. Pemerintah Kabupaten Madiun bersama TNI PORI berinisiatif mengumpulkan para pemuda Papua yang bersekolah di Madiun untuk bersama-sama menciptakan suasana yang aman dan damai. Bupati Madiun Ahmad Dawami memberikan jaminan rasa aman terhadap puluhan pemuda Papua yang sedang melakukan studi di Madiun. Pemuda Papua di Madiun juga tidak terpengaruh dengan insiden yang telah terjadi sebelumnya di beberapa daerah di Jawa Timur. yang punya di sini senang, di sana-senang. Jadi kekeluargaannya sangat-sangat kendal sekali lagi. Kita mengharapkan khususnya yang di Madiun ini tetap aman, tidak terjadi apa-apa hingga nanti Jawa Timur aman Indonesia juga. Sedikitnya ada 33 pemuda Papua di Madiun yang rata-rata bersekolah di tingkat SLTA. Mereka tampak bergembira bahkan larut bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila dan Indonesia Raya. Para pemuda Papua ini juga berterima kasih kepada pemerintah dan warga setempat atas perlakuan baiknya selama ini. Meski sempat terjadi insiden di beberapa daerah di Jawa Timur dan meletus unjuk rasa yang diwarnai kerusuhan di Papua. Namun warga Madiun tidak terpancing. Tova Pradana, CTV